Kau kak, jam tangannya sudah sampe, terimakasih banyak Halo bawa kak, ini paketnya udah sampe, makasih aja di uwe headset Halo bawa kak, ini paketnya sudah sampe, ini hpnya sudah sampe, ini hpnya sudah aku terima HPnya sudah saya terima, sudah saya terima, ini barangnya sudah saya terima, jangan lupa sarbe Jangan lupa lah Saya dapet langsung duanku nih, ini bener-bener ngeponnya saya dibilang dari dulu Jangan lupa subscribe, subscribe oktacahaya kehidupan oke Oktacahaya kehidupan Makasih dong oktacah handphonenya Dan dapet hadiah-hadiah seperti yang tadi barusan sudah testimoni Nah ada handphone, aku juga ada punya handphone, game mobile Dan ini keren banget tentunya, kalau kalian mau kalian langsung komen sebaik banyak yang di bawah Komen Instagram kalian apa, dan komen isi video ini dengan positif Skuil aku Ya inilah tutorial kece tahun ini, tutorial cara membuat bakuan jagung versi Apoi Jadi ini versi Apoi sudah berapa puluh tahun ini, Bu? Resep khas nyonya Apoi Berapa puluh tahun ini, ceritakan coba Bikinnya jarang-jarang Jarang-jarang Berapa tahun nih, Bu Apoi? 27 tahun Dan ini cara memasaknya gimana nih, Bu Apoi? Jadi pertama kali Jadi bakuan begini Di jus Oh, pertama di jus, Bu Apoi Jagungnya yang di jus Setelah di jus, dicampur apa lagi? Bisa jadi adonan begini Campur roiko Kemudian dicampur apa lagi, Bu Apoi? Campur garam Bumbunya bawang putih Terus Daun bawang Daun bawangnya semana, Bu Apoi? Segendung atau semana? Dua Oh, dua batang Terus apa lagi, Bu Apoi? Ini cara masukkannya gimana nih, Bu Apoi? Masuk apa? Ini dibentuknya Ya, beginilah Maksudnya bagaimana gitu? Sesendok aja pakai sesendok-sesendok Pakai sesendok-sesendok Nanti Kira-kira kalian aja ya, guys ya Nanti di bikin jadi begini nih Jadi setelah itu nanti digongseng Berapa lama ini, Bu Apoi? Ada, 15 tahun Begini Ini diginin 15 tahun Apanya? Ininya, digongseng-gongseng Oh, jangan ya? Kelamaan ya, Bu Apoi? Bisa nanti Akhirnya jadi gongsong Berapa lama ini, Bu Apoi? Kira-kira Dengan api 35 derajat Kalian bisa cukup dengan Nah, ini dia Jadi hidangannya udah jadi nih, guys Setelah sekitar Satu menit lah ya, guys ya Satu menit kecepatan Maksudnya tiga menit Jadi kalian tiga menit Nanti baru diangkat, guys Kalau ini nih udah banyak Karena dari tadi gorengnya Udah dari tadi Jadi ini kalian Aku skip-skip dulu lah Yang ini ya, guys ya Yang sekiranya Tidak penting bahan-bahannya ya Jadi yang paling penting Disini adalah tepung terigu Mais siena perlu gak, mais siena? Enggak Enggak perlu ya Terus Tepung terigu Terus apa lagi, Bu Apoi? Udah pakai itu aja Apa lagi? Enggak ada lagi, Bu Apoi? Enggak pakai itu Apa lagi tuh? Terus Udah, Bu Apoi Jadilah nanti ya, Bu Apoi ya Jadilah Bakuan jagung daging sapi Jadi ini resep baru ya, guys ya Jadi nanti mengembangnya begitu, guys Nanti kalian bisa cobain nih Kayak ini Ya, kalian gak bisa nyobain sih Maksudnya saya yang nyobain gitu ya Nah, nanti hasilnya jadi begini nih, guys Dia bentuknya seperti ini nih Ini ada di atas kepala aku Jadi ini kalau dicobain Ini dia ada rasa tekstur yang sangat creamy-creamy-yamy Mampet ya Wow Yang-yang-yang-yang-creamy Biasanya kalau kayak gini Bisa tambahin satu aja Cabai-cabai juga Bisa tambahin Cabai rawit Masih gula dikit buat apa? Bu Apoi Kare mineral ya Gara-gara manis-manisnya dikit Ya, nanti maksudnya disini nih Bu Apoi ya Gulanya Disini ya Disini ya Gadonan Ini lagi satu Yang-yang-yang minyak jagung Jadi bakuan jagung Ini dia Ini modalnya berapa ini? Bu Apoi Modalnya berapa duit ini? Mahal Berapa ini? Bu Apoi Mahal lagi Bu Apoi Orang-orang juga tahu Bu Apoi Pasat lagi Kepo yang mahal Berapa ini? Bu Apoi Bu Apoi Bu Apoi 5.000 rupiah kan Terus Apa lagi Bu Apoi? Kepung perigus Dia masih Mpe ya Hah? Ya bener Idola Idolanya Si Apoi Mpe Mpe-mpe Hehehe 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 Jadi kalau Kalau bahasa Sekarang 40 ribu cukup Bu Apoi Cukup Bu Apoi Bu Apoi Untuk mendapatkan Bagian sebanyak ini Nih Semua Diterjain sendiri Memilih Dari masak Mungkin Bersetum blender Kalau kita bagian Melisiu Dan memakan Up Asli Bener Gimana Ibu Apoi ya? Buas ya? Dengan hasil masakannya Gimana Ibu Apoi? Buas dengan hasil masakannya Dan Kalau udah rasa enak Ya puas lah Hehehe Kalau udah rasa enak Ya puas lah Hehehe Belum pernah saya denger Ada Siap yang begitu Kalau udah rasa enak Puas Hehehe Hehehe Ini doang Ini doang yang sangat luar biasa Dari planet butoh Jadi Planet butoh itu Oh Setelah 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 Dan penggoreng makanan Setiap hari Dan ini bisa jadi berapa banyak Bu Apoi Tadi yang saya hitung Udah ada tiga belas ya Tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Bisa ada enam puluh Jadi Sampai lah ya Sampai dua puluh lima guys ya Jadi empat puluh ribu Modalnya ya Terus Jadinya dua puluh lima Kalau dijual Satunya tiga ribu ya Daging sapi soalnya guys ya Jadi untung dua puluh ribu itu guys Kira-kira begitu guys ya Beda soalnya Bakuan jagung yang biasa itu seribu guys Gopek mana guys ya Tapi ini yang luar biasa lah yang jadi Ini yang luar biasa Ini hanya untuk hiburan aja guys ya Jadi dimana kita kalau mau beneran-beneran makan ya Makanlah makanan di rumah ya guys ya Jadi makanan di luar itu hanya untuk selingan aja Seperti itu guys ya Jadi ini Kerjanya Apoi ini apa nih biasanya Goreng Itu kalau gelembung-gelembung begitu Kenapa itu ibu Apoi Iya dari telor Oh ada telornya Kenapa gak disebutin tadi ada telor Hei Lupa Bisa begitu orang jiwa dagangnya Jiwa dagangnya gak hidup ini Kayak gini nih Aduh Jadi ada telornya nih Biasanya Pake telor satu Telor satu Sampai kenyang guys Creamy-creamy yummy bener-bener Jadi telor ditambahin satu guys ya Biar jadi warna kenyangnya melekat Jadi pekat gitu ya Supaya nanti gelembung-gelembung Kayak gitu tuh Jadi kalian demen gak Sama gelembung-gelembung gitu Jadi Kalau kalian seneng Ya pastinya kalian Subscribe di bawah ini guys Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Setiap hari kita akan upload video yang paling baru Setiap hari guys ya Oke kita lihat lagi nih Jadi nih guys Jadi ditirisin itu berapa lama ini Bu Apoi biasanya Apakah butuh 20 detik atau 15 detik Baru diangkat atau gimana Itu Itu Ditirisin Tadi kan ditirisin Baru dinaikin Berapa detik biasanya Apa sampai kering aja 10 detik lah 10 detik guys 10 detik Lalu kalau udah kering diangkat Kalau gak kering-kering Nanti kalian Basahin lagi aja Kasih air gitu Jangan ya jangan Bahaya itu Ini kenapa kameranya begini Karena Ini adalah kamera gopro yang Versi lama ya guys ya Versi-versi baru Kita lagi dalam keadaan Di toko ya guys ya Jadi belum dibeli ya guys ya Nah kita lihat lagi nih Bu Apoi lagi ngapain ini Jadi dia goreng udah kayak Ngoreng ini ya Daging cincang ya guys ya Daging cincang Dicampur dengan puyung hai Setengah matang Jadi sebenernya ini resep apa ini Resep buyonan Versi Apoi Bakuan jagung Bakuan jagung versi daging sapi Betul ya ibu Apoi ya Dia agak berbuka sedikit guys Di tangan guys Minyaknya Karena kurang Kayaknya kurang kering Misis Apoi kurang kering Kurang kering untuk meniriskan Semua minyak-minyaknya guys Kenapa bisa gitu Karena misis Apoi lagi mikirin empe Empe mulai dipikirin Makanya jangan empe mulu kok Yang dipikirin Apoi mikirin empe mulu Jadinya apa Nggak kering tuh Minyaknya Makanya nih udah dibilangin guys Jangan sering mikirin empe 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 biarin aja hidupnya sendiri Ya kan Nah udah jadi lagi nih udah matang nih guys Jadi dia per Kayaknya kalo menurutku Per dua menit setengah ya Dua menit setengah Dia udah bisa diangkat Nah ini agak ditirisin kali nih Misis Apoi Biar kering Ini gak ada yang kurang kering dari tadi nih Tuh guys Masih beminyak guys Bener-bener gile ya Luar binaza sekali Ya misis Apoi sedang melihat Ya kemudian menaruh Dan kemudian hampir jatuh Dan kemudian gak diambilin lagi ya Mr. OCK Ya bener-bener Nelusuh nih Autorusu memang ya Emang otorusu ini ada disini Orang-orang ya Udah biasa ya Aduh ini Belecetan ini Ini gimana ini Mr. Apoi nih Udah dibilangin jangan suka ngelamun Ngelamunin mikirin Simpe mulu sih dari tadi ya Hehehe Hehehe Misis Apoi Nah kemudian kita bentuk lagi nih guys Jadi seperti ini guys Ini tinggal Empat, lima, enam, enam daging sapi ya guys Kalau dia kurang Ya nanti dipotong lagi Biar lebih kecil ya guys Jadi ini Potongannya pun kira-kira aja guys Kalian bisa taruh di bagian mana aja guys Sama kayak pizza Ya pizza hard juga begitu guys Ya taruh sekiranya dimana-mana Nanti kemudian dipanggang Nanti jadilah pizza hard ya Kalau yang ini namanya jadi Ehm Bakwan hat Hehehe Bakwan hat Hehehe Luar biasa sekali Dan ini dia Mrs. Apo sudah selesai menggoreng ya guys ya Setelah selesai menggoreng Dia taruh lagi tirisannya Kemudian dia taruh Dimasukin ke dalam kotak makannya Kenapa harus pakai kotak makan Mrs. Apo? Bisa ditutup Bisa ditutup Gampang dicetak-cetak Ya itu dia Kayak telur ya bentuknya ya Makin lama makin kesini Kayak makin telur ya beneran ya Hehehe Gak tau nih Emang mungkin Mrs. Apo ini Punya keahlian khusus dalam menenung telur ya gitu Lihat jadi telur itu Dan jadi Bukan jadi bakwan jagung Malah jadi telur goreng Telur goreng Telur goreng Telur goreng jagung Ya kayaknya nanti Kapan-kapan boleh nih Dibikin lagi telur goreng jagung ya Mrs. Apo ya Dengan adonan-adonan Mes ceres di dalamnya Dan ditaburi sebuah Daging cakram alami Dan sudah pasti dipilih Berdasarkan minyak Dan juga Itu apa itu Mrs. Apo ya Tambahin minyak Ditambahin minyak lagi Karena suka kurang ya guys ya Jadi kalau kita Minyaknya kurang Tambahin aja ya Supaya nanti Jangan sampai Angus Karena kekurangan minyak ya guys ya Seperti itu guys ya Jadi kita lihat lagi tuh di dalamnya guys ya Tuh Jadi dia Untuk porsinya Sekitar Tuangin aja guys Sekitar 250 ml Miliminyak Mililiter minyak ya guys ya 50 ml minyak Ini dari tadi manja banget sih Penuhan itu 50 ml minyak ya guys ya Jadi abis Abis dari tadi Abis dari tadi kita makan Ya kitanya memang harus mandiri guys ya Harus mandiri Makan sendiri Mandi sendiri Habis itu goreng jangan sendiri 250 ml Kemudian 250 ml ini Kita ambilin dulu Wadah yang lebih besar lagi Ini kelihatannya Kekurangan ya guys ya Wadahnya ya Ini wadah udah sampai penuh begini guys Hahaha Ya Wadah sudah diganti Dan sekarang saatnya kita Melanjutkan resepnya guys ya Jadi pertama tuangkan 250 ml Minyak Di dalam sini guys ya Kemudian nanti digongseng guys ya Sesuai dengan resep adonan yang sudah dijelaskan barusan ya guys ya Dari tadi udah dijelasin kalian kemana aja dari tadi Makanya klik tombol subscribe di bawah ini guys ya Refensi penonton yang sangat-sangat tinggi ya guys ya Oke lanjut lagi guys ya Nah setelah ditiris Ini boleh ditaruh dimana aja guys ya Mau ditaruh di piring Gak suker Mau ditaruh dimana lagi Tempat makan juga boleh Mau ditaruh di wajan juga boleh Wajan ya Wajan ntar kalo yang udah terakhir Terakhir aja ya Wah itu belecetan itu Ibu Apoi gimana itu Kalo belecetan begitu Ibu Apoi Hmm Ibu Apoi gimana ibu Apoi Kalo sampe belecetan begitu gimana itu Mungkin kurang handal lah ya Ya udah jadi begitu guys Jadi 250 mili Kemudian nanti kalian masukin Bakuan jagungnya dari sebelah sini Kemudian kalo ada yang kurang Sekiranya kurang ditambahin lagi guys Bentuknya Nah setelah udah jadi Nanti diputer ya guys ya Diputer Ya Kemudian nanti Dijadin satu Dijadin satu nih Ini Dijadin satu Udah kayak ini aja ya Ternak ayem ya Dijadin satu ya Oke Jadi seperti ini kalo dijadin satu guys Kenapa harus dijadin satu Karena yang tadi Keluar dari garisnya guys ya Keluar dari garisnya Keluar dari garis Kemudian setelah keluar dari garis Suruh masuk lagi ke dalam garis ya guys ya Nah setelah itu Setelah kalian sudah lekas menggunakan paradigma kalian Diputar lah Diputar lah itu Supaya bisa menjadi Masakan Masakan yang bener-bener khas ya guys ya Yakni masakan Yakni masakan apa sih itu namanya Bakuan jagung ya Masakan bakuan jagung Khas apoi Kentang goreng pilihan Kok jadi kentang goreng gitu ya Ngocok Engga emang suka kadang-kadang suka gitu Error kameranya Jadi dia nangkepnya kentang goreng Udah jelas-jelas Itu namanya bakuan jagung ya kan Kenapa jadi pisang goreng Kelebihan Iya kelebihan nih apa ini gimana nih Udah agak gedean aja ini jumbo guys Jadi jumbo ini Bakuan jagung yang terakhir adalah bakuan jagung jumbo Ini dia nih sangat luar biasa sekali guys Kita lihat nih Nah luar biasa sekali guys ya Jadi ini dimasak dengan api meletek-meletek guys ya Dari tadi udah sekitar 7 kali ya guys ya Apinya meletek ke kita guys Udah biasa lah Udah biasa Dibiasain kalo belum biasa ya guys ya Karena apa Karena ada telor ya guys ya Karena kalo ada telor pasti sudah dipastikan Itu udah ada meletek-meleteknya guys Nah minyaknya sekarang sudah dihabisin Dan dituang hingga larutan terakhir ya guys ya Jadi ini adalah luar biasa sekali guys Itu apa lagi tuh ibu Apoi Ecap manis Minyak Oh minyak lagi Minyak banyak ya disini ibu Apoi ya Sampai pada abis itu 250ml 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 Lama-lama banyak ya Kalo diliat-liat kayak aqua glass guys 250ml ya Kalian beli aqua glass yang sekecil ini guys ya Atau tanquaglass Atau fit glass guys ya Atau mungkin kalian beli minerali glass Kayaknya dia belum ada ya Segini guys ya Nah itu ukurannya buat segini guys Masak ini guys Nah kemudian nanti kalo udah jadi udah matang Tinggal ditirisin lagi guys Setelah ditirisin kalian bisa lihat nanti yang terakhir guys ya Sebentar lagi nih Ini masih sangat menarik Dia kalo ditambahin kayak ada kolnya Wortel Kemudian ditambahin ada cabai hijau Itu nanti lama-lama jadi bala-bala Bukan jadi bakuan Namanya jadi bala-bala ya Itu dia Memang kelebihannya Apoi ini adalah itu guys Dia makan disaat dia sedang masak guys ya Itu kelebihan guys Kalo saya kekurangan guys Kekurangan Kekurangan viewer guys Jadi kalian pastikan nonton diulang-ulang aja Biasanya pinter gitu Kalo kita pinter sama-sama kan bagus gitu ya guys ya Ini resep 27 tahun loh Nenek saya nih Memang udah lebih lama hidupnya daripada saya ya Udah pasti ya guys ya Dia hidup di planet Pluto sebelum saya hidup guys Jadi dia Jadi dia udah dipastikan dulu waktu lagi sebelum planet Pluto dikitakan Oleh yang maha kuasa guys Dia udah duluan nih Tempatin Betul bukan begitu Apoi ya Iya betul Ya Kalo begini Bagaimana cara gongsengnya lagi Ya sudah pasti lah Diputer aja ya guys ya Diangkat semuanya diputer Never surrender And keep doing Duga ya guys ya Jadi itulah dia ya Makhluk planet Memang pinter banget menyusun kata-kata dan mengemasnya guys ya Jadi Jadilah kemasan yang gosong guys Gosong guys lama-lama Ini makanya jangan pikirannya ke mpe-mpe mulu Apoi Ya jadi kalo Apoi mikirannya ke mpe-mpe mulu gosong jadinya bu Hehehe Ambil minyak lagi sini Dukan kurang guys Kurang minyak nih Kalo kurang minyak gimana misis Apoi Hah Gak rata Matang Gak rata matangnya Kalo mau matangnya rata dituangin lagi minyak guys Liat guys Seberapa banyak dituanginnya nih Set Set Kayak orang ini ya Mau Apa namanya Ngiler ya Hehehe Ngiler Nguangin minyaknya ya Lucu juga ya guys ya Inilah namanya karya seni Karya seni makhluk planet Pluto ya Ini gak ada loh guys Di luar sana kalian cari channel yang lain ya guys ya Gak ada yang begini ya sih Karena apa Nanti kita akan bikin yang jimbun Ini nanti bisa Misis Apoi dibikin yang paling gede Satu doang Bisa Misis Apoi Misis Apoi bisa nanti Dibikin Gak nanti Gak nanti Hah Biarin aja Satu kurang gak apa-apa Iya maksudnya ini dijadiin satu aja ini Bisa gak misis Apoi Hah Gak berani misis Apoi Yaudah gak apa-apa lah Hehehe Takut misis Apoi ini guys Dia karena Bukan jadi bagus itu Bagus loh misis Apoi itu Jadiin satu aja Liat guys Misis Apoi akan melakukan atraksinya Di dalam sebuah Percintaan kepada mpempek Waduh bukan mpem Aksi apaan itu Misis Apoi Itu namanya aksi menggoreng Menggoreng Ala misis Apoi Inilah dia yang sudah jadi Dan sudah mateng Tinggal kita angkat lagi Jadi kenapa harus diangkat Karena supaya jangan gosong mpem Kalau jangan digosong Nanti jadinya gak ada yang makan mpem Bukan orang-orang Jadi sebel kalau kayak gitu mpem Ya bukan main Jadilah seperti ini guys Ini jadi kayak model ini Modelnya ini kayak martabak gitu ya Tapi keliatannya kayak telur Tapi lebih cocoknya kayak pastel Jadi yang mana yang bener Ini adalah bakuan jagung Khas misis Apoi Jangan lupa kalian like dulu video ini Sebanyak-banyaknya guys ya Pastikan like nya menyentuh 500 ribu like lebih ya guys ya Karena 500 ribu like itu kalian bisa pastikan Bahwa video ini akan ditayangkan lagi guys ya Di kemudian hari Karena ini videonya sangat-sangat menarik sekali guys ya Dipastikan kalian lihat ini cara terakhir ya guys ya Karena ini cara terakhir yang paling menggelitik guys ya Bukan main guys Emang bener-bener nih Jadi ini adalah bener-bener Makanan yang paling khas di pelanjut Pluto ya Ini adalah bakuan jagung Khas Pluto ya Jadi yang gak kebagian daging sapi Ada empat ya misis Apoi ya Hah? Empat lah misis Apoi Ada aja dikit-dikit begitu Ini sama aja ini Itu sama Itu yang atas-atas yang tadi sebelumnya Ini ada Oh ada Bukan yang kecil itu Dipotong ya tadi ya Ya jadi Misa Apoi memotong kembali guys ya Supaya bisa kebagian semua Tapi gak tau nya masih ada juga yang gak kebagian guys Gue lagi guys Tapi gak apa-apa guys Gak apa-apa ya Kita udah terlanjur gembrot disini guys Terlanjur gembrot disini Jadi emang harus sedikit makannya Lebih banyak Lebih banyak kita makan bakuan aja guys ya Bakuan udang ya guys ya Bakuan udang bukan lebih bikin pinter ya misis Apoi ya Katanya enggak guys Kalau orang makan bakuan udang itu Bikin mereka jadinya sakit kepala guys Karena kolesterol tinggi juga Bukan makan ginian jadi bak... Ini misis Apoi Jadi kolesterol juga Hah? Tidak Enggak ya Luar biasa sekali Kalau gak ada riwayat ya gak iya guys ya Tapi kalau ada riwayat ya bisa aja Bisa aja emang Emang misis Apoi ini sangat luar biasa sekali Dan dia nutup plastik Dan kemudian plastiknya ditutup Dia iket-iket Taruh kulkas Kemudian ditaruh di kulkas Di bawah Kemudian udah ditaruh di kulkas Ini mau diapain lagi nih? Ya taruh di bawah Taruh di bawah Nih udah ditaruh di bawah Oke Kita yang taruh di bawah doang ini Ya Misis Apoi tukang pempe Udah kelar Bikinnya nih Karena dia adalah fans empe-empe sejati Makanya kalian jangan lupa Langsung klik tombol subscribe di bawah ini guys ya Di subscribe sekarang juga Dan kalian nyalain loncengnya Dan pastikan kalian sudah mendukung Oktacaya Kedupan Menyentuh 1 juta subscriber pertama guys ya Di planet Pluto ya Ini belum pernah ada guys Biasanya kita cuma ngeliat Orang-orang planet Pluto itu nge-youtube 300, 150 ya guys Subscribernya guys ya Jadi dukung oleh Oltim ini guys Biar pertama kali kita menyentuh 1 juta subscriber ya guys ya Nah kemudian kita liat lagi guys ya Inilah dia makhluk planet Pluto yang sangat handal dalam memasak dan juga dalam menggoreng Inilah dia Dan diangkat lah sudah Diangkat Dan kemudian ditaruh di piring Piring luar warna biru Dan ditaruh Oh 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 Ditaruh guys ya Setelah ditaruh digongseng lagi Lama-lama jadi kayak Ini kayak geradakan ya lama-lama ya Gonsengnya ya Jadi bikin takut Ini lama-lama minyaknya meletek mulu guys ya Bukan main Memang dasar Korean planet ya guys ya Sangat luar biasa ya Sangat luar biasa ini Luar biasa patis ini bener-bener Ya Ini kenapa nih bisa ada lalur disini Ini misi sapoy Apakah lalur-lalur itu gak tahu jalan pulang atau gimana misi sapoy Ya kecim wangi Apa Kecim wanginya Oh kecim wangi Wangi empe-empe Oke guys dibersihin dulu guys Nah udah bersih Tinggal digongseng Ini yang terakhir ya guys Saya lihat nih guys Nah Waduh Kegosongan guys ya Terjadilah kegosongan yang sangat-sangat mendalam Bukan main ya Jadi ini kegosongan yang sangat-sangat luar biasa ya guys ya Nah Jadilah dia Eh ini ada apanya nih Gosong guys Jadi ada yang gosong guys disini ya Ya jagung lah ini Jagung gimana Jagung gosong itu Jadilah guys Jadi kalian jangan lupa ya guys ya Lihat cara permainannya guys ya Kok cara permainan sih Jadi jangan lupa kalian lihat cara menggongsengnya guys ya Supaya ini jangan sampai Membuat kalian salah untuk memasak guys ya Karena abis masak begini kalau kita gak mengerti guys ya Udah gak ngerti Berisik lagi guys ya Itu akhirnya apa guys Akhirnya nanti gosong semua yang dibikin guys ya Udah gosong nanti jadinya gak ada yang dibikin guys Percuma kalian belanja bahan-bahan 40 ribu guys ya Percuma gitu ya guys ya Jadi saya sarankan kalau ibu-ibu yang mau masak sekalian lah Kalian ibu-ibu boleh memasak dengan karya isi sapoy Gak ditutupin ntar laler gak tuh Gak ada laler di isi sapoy Tadi yang tadi tersesat sendirian ya Jadi dia gak tau jalan pulang Karena dia butiran debu Jadi dia kalau tersesat begitu Ibu-ibu apoy Kalau dia tersesat Dia sendirian aja disini Ntar kalau dia udah ada temen-temennya Dia balik lagi Eh 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 bukan main Ini siapa sih yang naruh-naruh bangku disini lagi ya Enggak ini siapa ini yang naruh bangku disini nih Siapa yang naruh disini Hah Bukan laler Ngejahilin taruh disini Oke guys sekian dulu video kita kali ini Dan kita udah nyami-nyami lagi guys ya Pokoknya ini adalah makanan yang paling gokil guys ya Di tahun 2020 di planet Pluto guys ya Ya sekian dulu Kalau kalian gak bisa ketawa dengan video ini Kalian bisa paksa bibir kalian bisa ketawa Supaya nanti kalian bisa selalu seceria dan bahagia gitu Nah ini udah Udah Jadi masakan terakhir Ayo mau keceh kehidupan Kepala nanti Kepala nanti Kepala nanti Kepala nanti Tidak Tidak Solo Tidak